Kota Jambi sepekan terakhir di landa kabut asap dengan jarak pandang hanya 500 meter. BMKG Jambi mencatat, jarak pandang pada pukul 7 pagi, Rabu 10 September 2014 sejauh 1.500 meter. Kemudian pada pukul 8 berjarak 3.000 meter, pukul 9 sejauh 1.200 meter, dan pukul 10 sejauh 500 meter. Pantauan BMKG Jambi melalui satelit Tera dan Aqua pada Rabu 10 September 2014 titik panas tidak ditemukan di wilayah Provinsi Jambi. Namun sehari sebelumnya ada 18 jumlah titik panas yang terdapat di 6 kabupaten di Provinsi Jambi. Titik panas yang ada di Jambi tersebut terdapat di Kabupaten Bungo dan Tebo. Masing-masing 2 titik panas, di Kabupaten Merangin ada 5 titik, Sarolangun ada 6 titik, dan Tanjung Jabung Barat ada 3 titik panas. Sumber data modis yang dicatat BMKG Jambi menyebutkan, untuk hari ini jumlah titik panas ada 33 titik panas di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Jambi, Jambi. Jambi 10 pagi 500 meter, jam 11 700 meter, dan jam 12 1 kilometer. Jarak pandang normal untuk take-off dan landing pesawat adalah di atas 2000 meter. Jika jarak pandangnya kurang dari 2000 meter, maka akan mengganggu kegiatan operasional penerbangan untuk take-off dan landing. Berdasarkan pantauan setelit Tera dan Aqua pada tanggal 10 September 2014, titik api untuk wilayah Provinsi Jambi, Nihil, namun banyak terdapat titik api di wilayah Sumatera bagian Selatan, tepatnya di Kabupaten Organ Komering Ilir, di mana berdasarkan trajektori arah sebaran asap, angin bergerak dari arah Tenggara dan Selatan, sehingga titik api asal kebakaran hutan yang ada di wilayah Selatan Jambi, tepatnya di Sumatera bagian Selatan, akan mengarah ke Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi. Kota Jambi masih berpotensi mengalami kabut asap untuk beberapa hari ke depan. Dari Kota Jambi, Adahari Kurniawan melaporkan.